Kepulangan Umi di rumah juga harus Umi taati dengan menjalankan isolasi lagi selama 14 hari. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan 11 hari. Tentunya ini suatu yang amat cukup berat pada saat itu. Untuk kita mengingat usia Umi adalah usia yang juga dinyatakan, kita dengar, kita tahu bahwa COVID ini rawan untuk orang-orang yang lansia. Umi sudah 70 tahun jadi kita pastinya panik terlebih lagi selain daripada itu tentunya ada langkah-langkah selain daripada kepada diri Umi. Kita harus cepat-cepat tahu juga untuk kita keluarga, kemudian keluarga yang dicawang itu semua pastinya harus disweb. Kemudian kita juga langsung berpikir secara cepat bahwa selama ini Umi kemana dan Alhamdulillah ternyata memang karena tadi saya bilang bahwa kita semua memang sedang berada di dalam rumah. Kecuali pulang kita dari puncak waktu itu liburan Idul Adha, keluarga, Umi sempat melakukan promosi lagu terbarunya ke radio itu aja. Umi cuma sempat ke situ jadi dan disitu saya tanya kabarnya kebetulan udah sore jadi udah gak ketemu siapa-siapa. Jadi Alhamdulillah saya pikir gak ada hal yang menjadi ketakutan kami bahwa Umi akan menularkan ke orang lain. Jadi yang pasti keluarga terdekat itu yang harus kita perhatikan. Kemudian kita langsung menyusun rencana setelah hasil swab itu kita harus bawa Umi ke rumah sakit. sempat dinyatakan oleh dokter Umi harus masuk ICU. Nah karena itu saya tentunya tidak ingin membuat semuanya menjadi panik termasuk keluarga juga saya mohon maaf. Karena saya pikir yang terbaik yang harus saya dulukan adalah kita harus berpikir secara tenang apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Dan saya gak ingin menambah kepanikan baik untuk masyarakat di luar, keluarga, atau kita sendiri dengan adanya dampak kita menyatakan, kita buka berita itu. Pastinya saya udah bisa bayangkan Umi adalah milik semuanya. Banyak sekali orang yang mencintai dan menyayang Umi dan pasti ikut khawatir. Dan pasti itu akan banyak telpon atau nanya atau begini atau begitu sehingga mungkin kita akan agak pecah konsentrasi. Sehingga saya pikir kita rembukan baik ini kita keep dulu. Yang penting saya waktu itu masukin Umi ke rumah sakit. Diantar Sehan dan asistennya Umi. Malam itu udah cukup malam Umi ke rumah sakit. Sudah atas instruksi dokter kita jadi udah komunikasi sama dokter. Yaitu dokter Dia sebagai dokter ketua dari tim yang menangani Umi. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada dokter Dia dan tim dan juga para perawat semua yang sudah memperhatikan Umi dengan baik. Melayani Umi dengan baik, menemani Umi. Juga ada dokter Fahmi, dokter Faisal dan terutama dokter Zai yang akhirnya habis itu bekerja keras untuk kita. Karena setelah itu selanjutnya adalah saya swab sekeluarga dan Alhamdulillah kami sekeluarga di Pejaten negatif. Ceritanya panjang. Nanti insya Allah tiga hari lagi Umi selesai menjalankan isolasi di rumah. Dimana dokter menyarankan setelah dirawat 19 hari di rumah sakit, kepulangan Umi di rumah juga harus Umi taati dengan menjalankan isolasi lagi selama 14 hari. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan 11 hari. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita semua akan berkumpul sama Umi. Dan semuanya bisa lihat Umi, Umi bisa menjelaskan detilnya, bisa berbagi, bisa mungkin menceritakan apa yang dia rasakan. Jadi itu semua insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Di kesempatan ini sekali lagi saya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Mudah-mudahan semua mengerti bahwa sama sekali bukan ingin menutup diri, bukan maksud kami menutup ini karena hal-hal yang lain. Tapi karena semata kami ingin lebih bisa berkonsentrasi dalam merawat Umi, bisa betul-betul memutuskan semuanya dengan lebih baik, dengan lebih tenang. Karena memang pada saat itu kondisinya Umi, Alhamdulillah wa syukurillah Umi tidak mengalami sesak nafas, tapi sedikit lemes dan ternyata ada pengentalan darah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk semuanya, barangkali kalau boleh saya kembali mengingatkan bahwa ini tidak bisa kita anggap enteng. Dan ini tidak bisa kita biarkan terus berlanjut keadaan seperti ini. Maka kesadaran dari kita semua itu amat sangat penting. Mari kita sama-sama memiliki kesadaran yang tinggi. Kita semua pasti ingin cepat keluar dari masalah ini. Dan cara yang paling jitu adalah dengan membatasi keluar rumah, menjaga jarak, memakai masker. Saya pun di rumah sekarang ini, dengan kejadian ini, semuanya harus memakai masker. Karena kita tahu yang sekarang terjadi, yang sekarang terbanyak adalah UTG, orang tanpa gejala. Jadi jangan pernah berpikir, ah kelihatannya sehat, terus kemudian kita melupakan protokol kesehatan. Jangan pernah seperti itu. Apapun ceritanya, tetap di hati. Kita pasti selalu saling cinta. Kita tidak salaman sekarang, tidak berjabat tangan. Bukan berarti hilang rasa hormat. Bukan berarti hilang kasih sayang. Tidak. Kita menjaga jarak pun seperti itu. Bukan karena itu, tapi keadaan yang sedang membuat kita seperti ini. Dan itu yang memang harus kita ikuti untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Insya Allah mudah-mudahan cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, tidak keluar rumah jika tidak punya keperluan yang mendesak, itu yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan kita semua bisa terjaga, bisa selalu sehat panjang umur. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mencintai dengan menjaga, mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah, Allah selalu melindungi kita. Insya Allah, kita selalu dalam rahmatnya. Dan insya Allah, kita semua baik-baik saja. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Sekali lagi terima kasih untuk semua doa. Alhamdulillah, saya bisa tetap menerima doa dari semuanya. Dan saat ini, saya menyatakan maaf sekali lagi. Semoga semua bisa mengerti dan bisa mendoakan kita semua, terutama umi. Insya Allah, mudah-mudahan semakin sehat, semakin kuat, semakin bisa menjaga diri dengan baik untuk kita semua. Dan insya Allah, kita panjang umur fituatillah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah.